Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my channel, selamat datang kembali ke channel saya Hari ini saya membawakan kabar gembira untuk kalian Judul video kita hari ini adalah Akhirnya dapat juga upgrade Windows 11 24 H2 setelah menanti 20 hari Kawan-kawan, tanggal 1 Oktober saya clean install Windows 11 24 H2 di VMware Workstation saya Jadi 20 hari yang lalu itu saya sudah install teman-teman Clean install, install baru Nah kini setelah 20 hari menanti teman-teman Saya baru dapat upgrade ke Windows 11 24 H2 dari Windows 11 23 H2 Mau tahu kendala dan likaliku Windows 11 24 H2 ini? Tonton video ini, let's get started Windows 11 24 H2 itu diluncurkan tanggal 1 Oktober Waktu Indonesia teman-teman Di Amerika itu tanggal 29 September Kenapa orang tidak langsung mendapatkan upgrade dari Windows 11 23 H2 ke Windows 11 24 H2 Karena sifatnya itu gradual Dan ini teman-teman, ini adalah feature update Ini update besar-besaran teman-teman Nanti saya akan buka semuanya ya berserta likalikunya Sekarang mari kita cek dulu Winfare saya teman-teman ya Kita cek Winfare Nanti saya akan perlihatkan semuanya teman-teman Nah ini Winfare ini singkatan daripada Windows versionnya teman-teman Kita lihat sini ya Nah ini dia ya Versionnya 24 H2 OS buildnya 26100.22033 teman-teman Ya ini sudah yang terbaru Oke sekarang kita lihat lagi about-nya Tentangnya Kita tulis aja disini about teman-teman Ini about-nya Nah kamu lihat sini teman-teman ya Edition-nya Windows 11 Pro Versionnya 24 H2 install on Di install pada tanggal 20 Oktober tahun 2024 Nah OS buildnya ini sama yang tadi Ya kamu sudah lihat teman-teman Ketika saya menginstall ini teman-teman Ketika saya upgrade ya Dia kan ada pemberitahuan Jadi kalau teman-teman belum dapet Jangan lupa ini Kamu masuk ke Windows update ya Dan kalau bisa cintang ini teman-teman Ini yang paling penting ini Get the latest updates as soon as they are available Dapatkan update terbaru Segera setelah update tersebut tersedia Oke jangan lupa ini Jadi buat teman-teman yang belum mendapatkan upgrade Dari Windows 11 23 H2 Silahkan kamu cintang yang ini Ada pun Windows di bawahnya teman-teman Ini ya Windows 22 H2 Ataupun Windows 21 H2 Kamu harus yang melakukan yang namanya upgrade langsung Saya ada videonya teman-teman Video saya itu Yang pertama mengenai saya install Clean install ini videonya Terus kalau buat teman-teman yang memiliki Windows 11 versi yang lama Juga ada videonya Silahkan kamu nonton yang ini juga teman-teman Oke sekarang mari kita bicara mengenai Lika-liku dan kendalanya teman-teman Setelah selesai mendownload teman-teman ya Saya mengalami error seperti ini Jadi untuk teman-teman yang belum upgrade Hati-hati aja Tolong lihat sini bapak ya teman-teman Jadi ini ya Jadi ketika saya sudah mendownload Kemudian proses installingnya Dan setelah selesai proses installing teman-teman Saya restart Dan ketika saya restart Saya mendapatkan error seperti ini teman-teman There were some problem installing updates But we'll try again later Jadi kita akan mencobanya lagi Microsoft ya If you keep seeing this and want to search the web Or contact support for information This may help Jadi dia punya error itu teman-teman ini Rata-rata begini Ini Windows 11 version 24 H2 Install errornya 0x80131501 Siapa tahu kamu juga mengalami hal seperti ini Sebelum saya berikan tutorial teman-teman Nanti saya akan berikan tutorial Mungkin besok atau dua hari akan datang Itu sebaiknya ya Sebaiknya teman-teman Kamu lihat baik-baik sini ya Kamu langsung saja melakukan yang namanya Windows Update Troubleshooter teman-teman Jadi itu pun Tapi tergantung kasusnya ya Kebetulan saya selalu update Makanya setelah saya melakukan ini teman-teman Kamu masuk ke sini Kamu masuk kepada troubleshoot yang ini Ini artinya pemecahan masalah teman-teman Lalu buka lagi ada troubleshooters Nah kemudian kamu run Windows Update Kamu run Windows Update Kalau dia berhasil teman-teman Kamu akan mendapatkan notifikasi seperti ini teman-teman Tapi tidak semuanya sama ya Saya cuma memberitahukan kasus yang saya alami Ini ya Try to resolving problems Dia mencoba untuk mencari pemecahan masalahnya Dan Alhamdulillah ketemu Ya setelah itu Sebaiknya Setelah kamu ini teman-teman Kamu restart dulu PC kamu Kemudian kamu jalankan lagi Windows Update-nya Jadi itu jangan lupa Kamu tidak perlu takut Dia tidak akan mendownload ulang teman-teman Karena dia sudah download Cuma proses instalasinya saja yang gagal Ya jadi Kamu tidak perlu takut Jadi proses instalasi itu yang gagal teman-teman Makanya Terjadi error Jadi kalau bisa jangan lupa ini Jalankan yang namanya Windows Update Troubleshoot Nah teman-teman Yang lainnya lagi yang kamu harus ketahui ya Saya akan buatkan video separate ya Saya akan buatkan video yang terpisah teman-teman Beberapa kendala yang akan kamu hadapi Kita lihat sini lagi Windows Logo Plus E Setting teman-teman Nah di setting ini kita masuk kepada sistem Kemudian kita masuk kepada storage Ini kamu siap-siap saja ya Nah tolong kamu perhatikan teman-teman ya Kita masuk ke temporary file ini teman-teman Dia sementara scanning ini Previous Windows Installation nya Oke Kita tunggu aja sampai selesai teman-teman ya Oke teman-teman Tolong kamu lihat baik-baik ya Yang harus kamu perhatikan teman-teman Ya ini kendala-kendalanya juga Jangan lupa kamu sediakan kira-kira Local DC kamu itu sekitar 35GB teman-teman Kenapa? Karena Windows Update Cleanup nya itu Ya dia butuh sekitar 8GB Oke lah 9GB lah dia download ini teman-teman Kemudian ya previous Windows Installation nya Setelah kamu upgrade teman-teman Dia akan menyisakan file yang lama kamu Ini Jadi ini file Windows yang lama itu sebanyak atau sebesar 27,5GB Jadi paling tidak ya kamu tambahkan saja 27,5GB Tambah 8,6GB Ya itu kan 3,5GB Oke lah 36GB teman-teman Jadi paling tidak Windows kamu itu yang local DC nya Sudah harus memiliki paling tidak teman-teman 36GB Tapi paling bagusnya sih kalau bisa 40GB teman-teman Kenapa? Jangan sampai terjadi error atau yang namanya gagal update Karena dia tidak bisa menginstall update nya Karena kamu kehabisan yang namanya ruang penyimpanan Oh masih banyak lagi kendala-kendala yang lainnya teman-teman Jadi itu beberapa hal saja yang harus kamu ketahui Nah teman-teman Berita yang terbaru dari Microsoft itu memang sengayak Ternyata bukan hanya berdasarkan negara ya Atau berdasarkan benua Apakah itu Amerika, Eropa, Asia, Afrika, juga Australia Salah satu kendala kenapa dia bersifat agak lama ya Dari upgrade ke 23H2 ini ke 24H2 Karena Microsoft mengalami banyak bug-bug teman-teman Banyak orang-orang yang mengalami blue screen setelah dia melakukan upgrade dari Windows sebelumnya Ya paling tidak kita bersyukur lah untuk orang Indonesia ya Karena kita tidak langsung menjadi istilahnya kunci percobaan Apa? Kelinci percobaan Buat teman-teman yang sudah meng-upgrade dari Windows sebelumnya Ke Windows 24H2 silahkan kamu tulis Bukan melalui clean install ya Tetapi melalui upgrade-an yang berada di check for update ini Nah kalau kamu ada pertanyaan atau ada sesuatu yang ingin kamu tanyakan Seputar Windows 11 24H2 ini Kamu tanyakan saya di kolom komentar Thank you for watching folks Thank you for watching friends Peace Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh